Intro Yayasan Madago Indonesia Bekerjasama dengan kitabisa.com Pada Kamis hari, tanggal 24 November 2022 Menggelar kegiatan sunatan masal dan pembagian paket sembako Kepada masyarakat Kabupaten Sigi di Desa Lolu, Kecamatan Sigi, Biromaru Pada kegiatan ini telah dihadiri Bupati Sigi yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Kabupaten Sigi Dan pengurus Yayasan Kitabisa.com Dalam sambutan, Bupati Sigi yang dibacakan Andi Ilham Esos MM Selaku Asisten 1 mengatakan Atas nama pemerintah Kabupaten Sigi Memberikan apresiasi kepada Yayasan Madago Indonesia Yang memberikan sumbangsi dalam melaksanakan sunatan masal Kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Sigi Pada pagi hari ini Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Sigi Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tertinggi-tingginya Kepada seluruh pengurus Yayasan Madago Indonesia Yang juga bekerja sama dengan Kitabisa Kom dan pemerintah daerah Kabupaten Sigi Yang telah memberikan sumbangsi dalam kegiatan sunatan masal gratis pada pagi hari ini Hadirin yang saya hormati Saya menyambut positif terselenggaran sunatan masal ini Sebagaimana kita ketahui bersama Kitabisa Kom dan pemerintah daerah Kabupaten Sigi Hitanan adalah salah satu bagian dari syarat agama Yang kita yakini bahwa wajah hukumnya bagi anak laki-laki Dari pandangan agama Fungsi dari kitabisaan itu sendiri adalah untuk mempermudah Dan mempertepat proses pembersihan fisik Sebagai salah satu syarat sah ibadah Sedangkan dari pandangan medis Seperti yang kita Seperti yang diungkapkan para ahli kelukeran Bahwa hitanan maupun Selain itu juga Ketua Yayasan Madago Indonesia mengatakan Dalam kegiatan ini sunatan masal dan bagi paket sembako Tentunya kami bertujuan untuk membantu para masyarakat Yang ada di wilayah Kabupaten Sigi Yang berekonomi lemah Jadi pada saat ini 24 November Kami dari Yayasan Madago Indonesia Bekerjasama dengan kitabisa.com Melaksanakan kegiatan sunatan masal Yang dimulai dari pagi hingga siang hari Dan dalam kegiatan ini tentunya kami Mengundang anak-anak yang ada di sekitaran wilayah Kabupaten Sigi Itu dari beberapa tempat Dari Palolo, Mantikole, Marola Kemudian ada juga dari Kalkubula, Lompio Dan ada dari Uemanje Nah jadi kesempatan hari ini Karena juga bertepatan dengan hari PGRI Jadi anak-anak diliburkan sekolah Kesempatan untuk bisa buat kegiatan Nah jadi setelah ini dalam rangkaian kegiatan ini pun Kami ada membagikan juga paket sembako Kepada anak-anak Juga ada gody bag Ada beberapa ya istilahnya Bagian dari sembako itu Untuk kita bagikan Karena sebagian besar dari yang ikut ini adalah Masyarakat ekonomi lemah ke bawah Jadi kesempatan ini Ada kesempatan yang Bagi mereka sangat Apa namanya Sangat Mereka tunggu-tunggu Karena Kalau Pergi ke rumah sakit Atau poskir semasa harus bayar Dan kesempatan ini kita Buat kegiatan gratis Untuk bisa dirasakan juga Oleh warga masyarakat Kabupaten Sigi Khususnya dari beberapa tempat tadi Yang saya baru sebutkan Ya mungkin target tujuan ke depan Kita bisa lebih luas lagi kegiatan ini Dan bisa mengundang Lebih banyak lagi anak-anak Kalau memang Tujuan kita ke depan Untuk membuat sunatan masal Karena ada beberapa juga Kegiatan-kegiatan lain Seperti Informasi Presentasi Apa namanya Stunting Bisa juga Kemudian operasi katarak Dan sebagainya Hanya untuk kebutuhan saat ini Oleh masukan-masukan dari warga masyarakat Kita Lebih kepada sunatan masal Ya Jadi untuk kesehatan anak-anak Jadi mungkin seperti itu Kegiatan ini sebenarnya Hasil dari Donasi dari teman-teman Dari seluruh masyarakat di Indonesia Untuk melaksanakan kegiatan masal Kegiatan sunatan masal Di beberapa daerah di Indonesia Salah satunya di Sigi Kurang lebih berapa anak tadi Oh ya Kalau untuk anaknya sendiri Ada 50 anak Jadi Antusiasnya sendiri Alhamdulillah Lumayan rame Apa ya Jadi Sebenarnya sih Katanya ada 50 Ya 50 yang ditargetkan Tapi ternyata Dapat info Ternyata bisa lebih dari Ada anak-anak yang Mau datang juga Jadi Antusiasnya Alhamdulillah Lumayan besar Harapannya Mungkin kedepannya Kita bisa lebih banyak lagi Anak-anak yang bisa kita bantu Kalau sekarang Hanya terbatas 50 Mungkin kedepannya bisa Sampai 100 Sampakan lebih Seperti itu Untuk tim sunatannya Dari tim palu Tapi kalau untuk Anak-anak yang disunat Itu semuanya dari Kabupaten Sigi Dari Kabupaten Sigi Tim Sultan TV Melaporkan Sub indo by broth3rmax